Kita balik ke informasi UID Jawa Barat meresmikan 50 unit atau SPK 45 Hijri ya Peresmian SPK SPK LU milik PLN UP3 Bejalaya yang berlokasi di res area km 149 Torpul Balenyi, Boyung Soang, Kabupaten Pandu Jelang memasuki arus mudik lebaran 1445 Hijri ya Perusahaan listrik negara PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat meresmikan 50 unit stasiun pengisian kedaran listrik umum atau SPK LU tambahan secara serentak yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat Salah satunya yakni 3 unit SPK LU milik PT PLN UP3 Majalaya yang berlokasi di res area km 149 Torpul Balenyi, Boyung Soang, Kabupaten Bandung Peresmian sendiri dilakukan secara simbolis oleh PT JMPT PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia dengan didampingi manajer PLN UP3 Majalaya Hafazah serta Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Manager PLN UP3 Majalaya Hafazah menegaskan di res area km 49 ini terpasang 3 SPK LU dengan daya isi berbeda yaitu 22 KWH AC 24 KWH DC dan 50 KWH DC sehingga semua jenis mobil listrik dapat menggunakan fasilitas SPK LU tersebut di res area 129 B Alhamdulillah hari ini kami dari BN UP3 Majalaya merupakan salah satu tempat ya di mana hari ini kita melakukan peresmian ya 50 unit SPK LU tambahan di tambahan untuk unit salah satunya dipusatkan peresmiannya di lokasi kita di lokasi ini ada pun di lokasi ini ada juga SPK LU ya di atas yang 24 KWH DC terus yang dipakai ini 22 KWH AC dan di atas yang itu 50 KWH AC di sini Alhamdulillah di lokasi ini masih diberikan 23 manjaranya untuk unit perayaan 2 manjaran Cahekek yang siap perayaan ini para pemudi kompon yang harus balik yang menggunakan kemudahan bisa membantu masyarakat untuk di luar res area di luar arteri kami menyediakan ada SPK LU di kantor-kantor PLN ya kantor PLN dan khusus di Kau Kupaten dan Bandung itu tersedia di di sebilur lindungan di lindungan di ada tersebut di lokasi wisata di terang CWD Sementara itu, General Manager PLN UI Dejabar, Susiana Muti yang menjelaskan, dengan penambahan 50 SPKLU ini, menggenapkan jumlah SPKLU yang disediakan PLN UI Dejabar, yakni total sebanyak 200 SPKLU. Diharapkan dengan penambahan SPKLU ini dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, para pengguna kendaraan listrik. Ada SPKLU yang ada di wilayah Jawa Barat, jumlahnya adalah 50, dan tadi juga kita sudah resmikan, kita sudah lihat bahwa SPKLU sudah bisa berfungsi, hampir seluruh res area ini, dari 50 itu ada di 22 titik yang tersebar. Jadi kami menyiapkan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kolaborasi yang sinergi dan kolaborasi yang sangat baik dari Dinas SDM Pemprov Jabar, dari Kepala Dinas Perhubungan, dari pengelola res area yang ada di sini, serta teman-teman dari anak perusahaan HP dan Icon Plus, dan khususnya juga dari seluruh tim Niaga Wijabar dan WP3. Tentu saja dimaksudkan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengendara kendaraan listrik, baik itu nanti yang mudik ke arah Jawa dan kembalinya ke arah Jakarta. Selain di jalur mudik tol atau res area, PT PLN pun menyiapkan SPKLU dan SPLU di jalur arteri, di mana untuk unit SPKLU dan SPLU tersedia di semua kantor unit pelayanan PLN di seluruh wilayah di Jawa Barat. Yona Kurniawan, Bandung TV Informasi tadi, Pemirsa mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 sewa 30 menit waktu Indonesia Barat, siap hari Senin hingga Sabtu selama bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda mengwakili kerabat kejam tugas, saya Farah Pumtas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.